Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjut lagi ke kisih-kisih pas matematika untuk kelas 7 gitu ya, pas pertama hasil dari 180 dibagi dengan 15 x minus 6 ditambah 12 x minus 12 x 15 gitu ya oke, sekarang kita mulai aja untuk pembahasannya sebentar ya oke, jadi 180 seperti ini, langsung kita mulai ya kan karena ini di dalam pengurungan gitu ya aduh, ini gak bisa ditekan gitu ya oke, karena ini 15 x 6 minus 6 itu adalah minus 90 gitu ya, tapi ini masih ada kurungnya ditambah dengan minus x minus plus ya maka 12 x 5 ya, tinggal 60, ini 90 gitu ya ini dibagi dengan minus 180 gitu ya nah, selanjutnya kita bisa lihat bahwa 180 dibagi punya utang 90 tapi dibayar 60 maka utangnya 30 nah, dari sini minus ketemu minus plus ya, jadi 180 dibagi dengan 30 kita coret, kita coret tinggal hasilnya adalah 6 jadi jawaban yang tepat adalah yang A oke, sekarang lanjutnya nomor 2 Anang sedang menyelam di bawah 100 meter penuhkan air laut kalimat tersebut merupakan penggunaan bilangan negatif ya yang menyelam berarti ke bawah ya pada kehidupan sehari di bawah ini yang menggunakan bilangan negatif oke, berat badan cika ini kan positif ya 5 langkah maju nah, 5 langkah maju itu kan positif Abdul meminjam uang nah, meminjam ini kalimat negatif maka jawaban yang tepat adalah yang C kalau yang D, kenapa? ada kalimat kata ketinggian berarti naik ke atas ya oke, selanjutnya nomor 3 sebuah pesawat berada pada ketinggian 150 meter di atas permukaan laut sedangkan sebuah kapal selam berada di kedalaman 450 meter di bawah permukaan laut selisih yang namanya selisih itu kan berarti kalau misalkan dia di atas ya, di atas permukaan ini si pesawat gitu ya pesawat baling-baling lah gitu ya nah, sedangkan si kapal selam ini ini kan gelombang ya nah, kapal selam itu disini gitu ya oke, kapal selamnya disini sedangkan disini dari bawah sampai ke atas sini 150 meter sedangkan dari permukaan kesini 450 meter kita tuh ditanyain jaraknya tuh berapa tapi kalau penggunaan matematikanya seperti apa berarti 150 karena ini ada batas antara air laut dengan permukaan maka dikurang kalau menyeram ke bawah berarti kan minus ya menyeram ke bawah tuh minus minus ketemu minus hasilnya plus ya maka 150 plus 450 maka jawabannya adalah 600 ya jadi opsi yang tepat adalah yang A kenapa gak negatif ya karena kan hanya jarak ya jarak tuh gak ada yang negatif gitu selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2023 Yono Dadang Yosto selalu sedang berenang bersama Yono selalu berenang 6 hari sekali nah si Yono berenang 6 hari sekali sedangkan si Dadang 3 hari sekali dan Yosto itu 4 hari sekali nah maka tanggal mereka berenang bersama-sama lagi ini merupakan salah satu soal dari penerapan contoh KPK dimana kita harus buat dulu yang namanya ponfaktor 6 dibagi 2 bisa hasilnya 3 bisa lagi tidak bisa maka 6 ini adalah 2 dikali 3 faktornya selanjutnya 3 3 hanya bisa dipaktorkan dengan 3 ya selanjutnya 4 nah 4 ini kan 2 dikali dengan 2 atau 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 2 nah KPK itu kan ambil yang terbesar 2 pangkat 2 sama 2 ambil yang mana dia 2 pangkat 2 gitu ya yang berbeda yang mana 3 sama 3 ya kita tunggu aja satu aja salah satunya 3 nya maka 4 dikali 3 adalah ya 2 12 nah sekarang kalau misalkan dia berenang bersama-sama tanggal 10 Oktober 10 Oktober ya 10 Oktober maka karena KPK nya 12 hari maka 12 hari ya maka ditambahin berapa nih yaitu 1 eh 1 maaf 2 2 ya maka 22 Oktober mereka akan bertemu kembali maka opsi yang tepat adalah yang D gitu ya oke selanjutnya nomor 5 nih nomor 5 tricky banget pecahan yang terletak diantara 2 per 5 dan 13 per 20 gitu ya oke ini bisa kita pecahkan gitu ya menggunakan yang namanya KPK juga ya oke KPK dari 5 itu berapa sih ya 20 gitu ya kalau mendekati 5 sama 20 itu 20 ya nah selanjutnya 5 dikali berapa supaya hasilnya 20 dikali 4 ditambah dikali dengan 2 gitu ya nah dan dan ini kan 13 per 20 nanti kita lihat nih disini apakah dia kurang dari lebih dari gitu ya nah kita lihat sini 8 per 20 sama 13 per 20 oke kita masih belum tahu nih 3 per 4 ini bisa atau enggak 3 per 4 oke kita coba 3 per 4 4 supaya jadi 20 kita samain dulu aja penyebutnya maka ini dikali 5 yang atas juga berarti harus dikali 5 kalau bawah dikali 5 atas harus dikali 5 jadi 15 per berapa per 20 wah ternyata kelebihan nih bukan si 15 coba misalkan lagi kita 3 per 5 gitu ya 3 per 5 kalau misalkan supaya jadi 20 4 disini juga dikali 4 maka 12 per 20 nah iya ternyata 12 nih oke 12 per 20 maka opsi yang tepat adalah yang si 3 per 5 ya karena dia 12 per 20 dimana 12 itu kan pertengahan antara 8 sama 13 gitu ya masih ada di antara lah ya tetap di antara oke mungkin cukup sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh